Intro Penghindari klaster baru penyebaran COVID-19 di pasar tradisional Kabupaten Macalengka, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyasar seluruh para pedagang pasar tradisional. Terdapat 12 pasar tradisional di Kabupaten Macalengka akan dikunjungi gugus tugas COVID-19 untuk dilakukan surveillance bersama unsur muspika setempat. Surveillance saat ini dilakukan dengan melakukan tes swab massal kepada para pedagang pasar tradisional Lewi Munding, Cibolerang, Kadipaten, Panjalin Maja Utara, dan pasar tradisional Maja Selatan. Selanjutnya tim gugus tugas akan melakukan tindakan swab kembali di pasar tradisional Salagedang, Raja Galuh, Talaga, dan Batarujep. Ya kita kan interaksinya sama orang-orang sekitar kita kan gak ini ya kok bisa ada kan gitu, dari mana gitu ya. Kecuali kita ada orang-orang yang dari luar kota datang ya bisa aja gitu kan. Kalau setahu saya yang membeli itu biasa langgan biasa aja, gak ada orang-orang baru gitu. Artinya optimis? Iya. Tidak tertular gitu Pak? Insya Allah. Untuk pengantisipasi mereka tertular oleh virus corona, kita antisipasi dengan melaksanakan tes swab kepada para pedagang tersebut. Sehingga bila mereka tertular, kita cepat bisa melaksanakan tindakan antisipasi seperti itu. Dari Maja Lengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.